Jadi begini rekan-rekan, tadi saya dikonfirmasi oleh beberapa media yang menanyakan peredaran video tadi ya, sempat ada satu orang yang ditangkap. Kami luruskan bahwa tadi kami berhasil menangkap sopir penter ya, yang tanggal tiga lalu menghalangi proses penangkapan saudara MSAT. Atas nama? Ya, atas nama DD, ya kan. Beliau sudah kami tangkap, sudah kami bawa, sudah kami amankan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa DD ini merupakan sopir penter, S1747ZJ, yang hari minggu lalu menghalang-halangi upaya penangkapan terhadap pelaku MSAT. Ya kan, tadi sudah kami tamkap dan sudah kami amankan. Kemudian truk yang keluar masuk tadi itu adalah truk yang mengangkut beberapa sukarelawan atau simpatisan, yang tadi sempat melakukan zikir-zikir di dalam. Jadi kami menjaga kondisitas di dalam, agar situasi tetap aman, sehingga orang-orang yang di luar pondok, ini kita sisir di sana ya. Kita sisir, ya kita periksa satu persatu, kalau bukan orang pondok sini atau bukan santri sini, kita bawa. Kurang lebih radius berapa meter atau kilometer? Pondok ini kan informasi yang kami terima sekitar 50 hektare. 5 hektare ulangi, 5 hektare ya. Kemudian bangunannya sangat banyak. Ya kami sedang hunting, kami sedang periksa satu persatu, ya kan, bangunan-bangunan yang ada di dalam. Sampai sekarang masih proses, ya. Masih proses untuk pencarian yang bersangkutan. Demikian ya. Sementara masih di tempat ini. Terima kasih ya. Terima kasih.